Pembangunan rumah layak huni untuk warga kurang mampu di Dusun Ketapang, Desa Ketapang, Susukan, Kabupaten Semarang. Berjalan cepat dan lancar. Hal itu diungkapkan oleh penerima RTLH, Baidowi, RT4 RW1 Ketapang dari program TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga. Pihak yang mengaku jika pembangunan rumah itu biasanya hampir 2-3 bulan, akan tetapi di program TMMD ini bisa dipangkas jadi 1 bulan. Di sisi lain, pembangunan itu juga dikerjakan antara anggota Satgas dan masyarakat, di mana kerjasama untuk mengangkat warga kurang mampu. Ya Alhamdulillah Pak. Ya membantu, sangat membantu Pak. Ya lumayan bagus Pak. Selain itu? Ya Alhamdulillah saya akan membantu, maka prosesnya agak cepat, lumayan cepat. Kalau sebelumnya rumah ini kondisinya seperti apa Pak? Ya seperti di gambar Pak, ini asli, berganti rekayasa. Tepatnya ini, pembangunannya, ya 1 bulan pas sekarang. Waktu umumnya kalau dikerja itu kandik pas, itu bisa 1,5 bulan paling nggak? Berhubung ini adalah TNI dan masyarakat adalah 1 bulan. Selain itu, pria yang bekerja sebagai penjual jagung keliling itu juga merasa terbantu. Dengan program RTLH dari TMMD Reguler yang menyasar kepada dirinya tersebut. Sehingga rumah itu akan bisa memberikan kenyamanan jika nantinya sudah jadi dan dihuni.